Perkenalkan, nama saya Loradelia, NPM 2105-0055 Baik, disini saya akan menjelaskan tentang teorema titik kritis Andaikan F didefinisikan pada selang 1 yang memuat titik C Jika F C nilai ekstrim, maka haruslah suatu titik kritis Yang ini C berupa salah satu dari yang berikut ini Yang pertama itu, titik ujung 1 merupakan titik yang terletak pada ujung interval Yang kedua, titik stasioner dari F aksen C sama dengan 0 Artinya, terdapat suatu nilai C yang membuat turunan pertama dari F C sama dengan 0 Yang ketiga, titik singular dari F aksen C tidak ada Artinya, terdapat suatu nilai C yang membuat turunan pertama dari F C tidak terdefinisi pada bilangan real Contohnya, G X sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat aksen koma 1 sama dengan minus 2,1 Penyelesaian, sebelum menentukan nilai maksimum dan minimum Terlebih dahulu kita tentukan garis kritis dari G X Yang pertama itu, titik ujung Titik ujung dari G X adalah pada X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1 Yang kedua itu, titik stasioner Titik stasioner itu terjadi pada saat X sama dengan 0 Yang ketiga itu, titik singular Karena tidak terdapat nilai X yang membuat G aksen X tidak terdefinisi pada bilangan real Maka, titik singular tidak ada Jadi, titik kritis yang diperoleh adalah X sama dengan minus 2 X sama dengan 0 Dan X sama dengan 1 Maka, kita peroleh G sama dengan minus 2 Sama dengan 1 per 5 G atau 0 sama dengan 1 G 0 sama dengan 1 per 2 Dan, kita peroleh nilai maksimum dari G X adalah 1 Dan nilai minimum adalah 1 per 5 Demikian penjelasan dari saya Terima kasih Terima kasih